Kalau untuk polensis produksi kita memang agak konservatif, jadi kalau misalnya ikan, kita benar-benar pastikan itu kualitas yang terbaik. Kalau kita juga enggak sayang buangnya Pak, kita ada proses penempungan, jadi untuk yang kualitas jelek, kualitasnya kurang bagus, kita sortir, kita langsung kirim ke penempungan. Harapan Pak Pak ke depan dengan usainya? Maka harapan saya untuk meningkatkan lagi produktivitas perusahaan ini Pak, jadi untuk membuka pasar yang lebih besar, untuk melakukan ekspor yang lebih banyak, jadi untuk mendukung juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dalam program Nobel Enak Barang Budi. Dan ini saya bersama Pak Jadip, pemilik PT Sumber Yala Samudera di Bajuwangi. Pak Jadip, selamat datang di program kami. Selamat. Ini adalah satu usaha wabarakat yang Bapak ceritakan, bagaimana mengolah protagasi perikanan, hasil tangkap, apapun yang diberi sumbernya, di daerah sumbernya. Ini adalah protagasi lautnya yang Bapak olah, itu adalah ikan, Bapaknya, dari wabarakatuh, untuk Bapak apa saja, dan mohon dijelakan secara singkat sejarah dari usainya. Jadi, waktu tahun 70-an lah, itu, jadi di sini masih belum ada, masih ada, cuma ada beberapa pabrik saja, tapi pabrik, cuma pabrik tepung ya, tepung ikan, Pak. Tahun 70-an? Tahun 70-an, belum ada yang buka sarden. Terus lalu, kita sebenarnya ada kerja sebenarnya, corned beef dulu di Surabaya. Lalu, kita tahu know how-nya dari penghalengan corned itu, dapat info, kalau misalnya di Banyuwangi, banyak ikan yang dibuang. Makanya, akhirnya kita pindah ke Banyuwangi, ke pengucar sini, coba kita kalengan ikan. Lalu ikan di sini dulu, mereka tangkap itu, sampai dibuang, Pak. Berlimpah. Berlimpah. Jepang langsung, Pak. Jadi, dari dulu, sama kayak gina dulu. Jadi, produk Jepang ini, pengalaman itu dulu masuk, itu harganya sama kita keluar itu, mereka sudah bayar semuanya, sama-sama untungnya, itu sama dengan harga kita kos. Jadi, untung aja, ada upaya dari pemerintah, ngasih kota ya. Jadi, mereka kena tarif. Nah, sejarah tarif itu barusan kita bisa tripping, kita bisa berkembang, mulai berkembang. Nah, mereka harganya dari harga berapa naik, dari berapa kali lipat, nah, kita bisa nyaini. Nah, dari sana besar, kita agak, kita mulai bisa berkembang, 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 kita buka. Terus, kita buka tepungan juga, jadi ikan, penampungan, penampungan ikan sama minyak ikan. Nah, misalnya di sana, lalu kita berkembang lagi, waktu terakhir tuh, sebenarnya sebelum saya masuk di perusahaan ini, di pabrik ini tuh, kebanyakan ada pembekuan. Nah, dulu juga nggak ada, orang nggak ada yang tahu, Pak, ikan dibukuan, dibukuan buat apa, kan? Nah, kita mulai, saya mulai pembekuan, kecil-kecilan, buat umpan, sampai sekarang ada, kita bisa produk, bisa-bisa-bisa ekspor ke Cina, Amerika, Australia, kita bisa masuk. Jadi, Bapak mulai usahanya di sini dari kawing, kemudian dari kawing, mulai dari kaleng, ke untuk pabrik kekuikan, dan pemerikannya. Jadi, sekarang menggunakan sebagai jaringan-jaringan, untuk mempengarikannya, untuk pemerikannya. Harapan Bapak, terkait, apa, masyarakat kekomendannya khususnya untuk perizinan, Pak, sehingga Ustaz Bapak bisa lancar apabila penduduk-penduduk jadi perbaikan-penduduk perbaikan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan sudah banyak membantu kita kalau dulu kan memangnya waktu masa peralihan memangnya setengah mati kalau kayak gini yang kita harapkan itu adalah jangan lebih mesra lah lebih-lebih-lebih lebih sinkron ya soalnya kan banyak banyak halangan juga kalau waktu kita melakukan kalau dulu Pak ya itu banyak-banyak melakukan kendala lah kalau sekarang sih Alhamdulillah sudah banyak berkurang banyak berkurang banyak-banyak perkembangannya perbaikannya sudah banyak sekali Pak sudah berkembang saat ini itu menampung berapa tenaga kerja sekitar seribu kalau full kita bisa sampai seribu lima ratusan Pak itu sudah menampung seribu lapat ratus eh seribu lima ratusan Pak tergantung bagaimana musim produksinya disebut nah ini adalah guinilisasi satu ini juga telah membuka lapangan usaha yang dilakukan oleh Pak Pak ini pastinya usaha ini berjalan dengan baik kaitannya dengan bagaimana juga strategi kualitas produknya dan juga strategi pasarnya kalau untuk kualitas produk sih kita memang agak konservatif ya jadi kita kalau misalnya ikan kita benar-benar pastikan itu kualitas yang terbaik kalau kita juga enggak 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 apa enggak sayang buangnya Pak kita ada proses penempungan jadi untuk yang kualitas jelek kapal kualitasnya kurang bagus kita sortir kita langsung kirim ke penempungan jadi kita ya jadi untuk untuk strategi produksi sih kita memang kita agak-agak konservatif sekali jadi dari dari pemerintahan bahan apa kita formulanya sudah sudah ada dari dulu jadi sebelumnya kita enggak ganti dan semuanya kita pakai barang-barang apa bahan-bahan asli bukan-bahan artifisial jadi bukan-bahan bukan perasa bukan apa enggak kita pakai bawang putih asli bawang merah asli cabai tomat jadi tepungan untuk produksi untuk feed ya jadi jadi ini jadi ini salah satu strategi bagaimana mengoptimakan bahan-bahan yang ada yang memisahat di proses lebih lanjut yang tidak memisahat untuk produksi ini diarahkan kepada produksi terpung yang untuk feed ini ini yang terakhir ini sudah sekian lama berusaha sudah sekitar mengalami prestasi-prestasi berjualan dan semuanya harapan Bapak ke depan dengan usainya maka harapan saya untuk meningkatkan lagi produktivitas perusahaan ini Pak jadi untuk membuka pasar yang lebih besar untuk untuk melakukan ekspor yang lebih banyak jadi untuk mendukung juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas itu yang saya harapkan Pak itu Bapak mempunyai klasifikasi khusus itu juga jadi kita lagi lagi dari pengadaan rumah vokasi rumah dari rumah vokasi ini kan ada programnya dari Pak Menteri kalau misalnya kita punya program untuk pelatihan kita bisa dapat ini potongan pajak banyak itu salah satu salah satu iya itu makanya saya lagi usahakan rumah vokasi di Banyuwangi ini jadi kita terbuka kita juga kerjasama dengan pusat pelatihan disini jadi kalau ada ada yang mau melakukan pelatihan di public kita open jadi untuk jadi untuk pelatihan boiler kita buka juga pelatihan untuk bingkel kita juga buka jadi kita open untuk semua pelatihan makanya itu kalau misalnya ini lagi saya usahakan kalau ada rumah vokasi di Banyuwangi ini saya harus ada program ada program pelatihan itu kan oh iya kita open kita sediakan tempat tinggalnya kita juga mes mes biasa ini sahabat PNKM melahirkan ini adalah salah satu proses bagaimana usaha dari kecil kemudian naik kelas menjadi usaha dan sekarang sudah menjadi usaha besar pada itu kita bekerja secara konsisten dan selalu melakukan inovasi maka usaha akan naik dan pastinya dari pemerintah pelayanan keterjaan SDM itu bisa menjadikan solusi paling penting paling penting SDM jadi sekali lagi kita belajar banyak dari yang mulai usaha keluarga ini kecil sekarang menjadi perusahaan yang sangat besar dan sangat produktif dengan inovasi inovasinya pada saat PNKM pengelolaikan indansi pembelajaran kita terima kasih selamat ketemu lagi dalam program berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati